Intro Yuk kita telusuri tempatis di korea di segmen Sogram Hai hai DJ Jisup Apa kabar? Baik-baik nih, gimana kabarnya? Baik juga pastinya Walaupun minggu ini sedikit becek Ada hujan ya Penuh dengan hujan Katanya hujan tapi gak hujan Tapi tiba-tiba hujan Tiba-tiba hujan lagi Kayak tadi pagi nih gue berangkat ke kantor Tiba-tiba berderas banget Terus sekarang tadi pas gue Barusan keluar sebelum live Mataharinya terang Malah lagi kering sekarang hujan Nanti paling hujan lagi Kayak payung sekarang itu kayak Alatnya harus dibawa gitu Iya kemana-mana ya Pas keluar gak hujan jangan lengah Setuju setuju Tapi yang gue paling suka, kemarin seru banget Pas habis hujan terus tiba-tiba ada matahari Tau-tau ada pelangi Iya kemarin ada di depan kantor Jadi sama Pidi Hong juga kemarin kita lihat pelangi Wow Kita melihat langit yang sama Itu ada motivasinya juga pesan moral Jadi walaupun harimu penuh dengan kelabu Pasti akan ada warna pelangi di balik itu Iya dong Karena kemarinnya mendung seterus kan Tiba-tiba ada pelangi Jadi pasti ada Badai pasti berlalu Pasti ada warna di balik kelabu Sebenernya kalo di Korea ini pelangi tuh gak Sering ya angebannya Iya iya jarang banget Iya kemarin Kayaknya kok di Indonesia lebih sering ya Ada pelangi ya Bener-bener Mungkin karena mataharinya gak seterik Indonesia gitu ya mungkin Betul Karena semuanya tuh berhubungan dengan matahari ya Iya Kalo kalian pengen lihat pelangi Masih ada di Instagram story gue Oh gitu Intinya suruh ini suruh ngecek Cakep banget soalnya pelanginya kemarin Oke deh ngomong-ngomong soal pelangi ya Oh kira yang cakepnya asal pengorangnya ya Ngomong-ngomong pelangi Apakah kita akan jalan-jalan ke kota pelangi hari ini? Ada pelanginya gak? Kota pelangi tuh apa ya? Gak kota bayangan gitu Nanti kalo muncul Kota fantasi Ya muncul kota fantasi baru ya Seperti Disneyland Kayak pelangiland gitu Nanti aku bakal kesana deh kayaknya Oke Tapi hari ini tempatnya ada pelanginya gak? Enggak ada Justru hari ini lebih di indoor deh gitu Oh gitu main indoor lagi Gak ada kayak event yang bisa dibilang lebih dari pelangi nih Oh ada apa tuh? Nah kita hari ini mau ke Yongdung Po Station Yongdung Po Station Yongdung Po ini sebenernya cukup deket sama KBS ini ya Satu halte doang Satu halte Betul Berjalan kaki juga bisa sih sebenernya Iya kalo mau Kalo rajin Iya Tapi harusnya berangi jembatan gak sih? Iya iya Berangi jembatan ya tapi ya Kami lihat pemandangan hanggang gitu kan Betul-betul Jadi sebenernya Yongdung Po Station ini cukup besar ya Bahkan ada 2 mall besar Dan ada stasiun KTX Jadi KTX itu kereta antar kota Jadi misalnya teman-teman mau keluar kota ke Busan atau apa Misalnya naik KTX atau ada ITX atau juga namanya Mugungwa Jadi kalo KTX itu yang premier lah anggapannya Mugungwa itu yang biasa lah anggapannya Di sini juga ada stopnya Jadi kalo teman-teman mau keluar kota naik KTX juga bisa stop di Yongdung Po yang anggapannya Iya Tak perlu jauh-jauh ke Seoul Station ya Di Yongdung Po juga bisa Tapi biasanya kan teman-teman lah pada ke Seoul Station Iya Tapi gak harus Seoul Station Di Yongsan juga ada Di Yongdung Po juga ada Kayak gitu Wow Seru banget ya Nah kalo gitu kita langsung lihat video yang dulu aja Nah ini kayak lot of department store-nya yang langsung nyambung sama Yongdung Po Station Kan sebenernya lot of department store-nya itu cukup bagus lah untuk sambungan sama MRT lah anggapannya ya Walaupun gak hampir besar banget Di bawah ini juga udah ada food court lah anggapannya Pukulnya juga cukup besar dan ada macem-macem Jadi ini masih belum masuk ke lote department store-nya ya Masih area depannya Bener Tapi masih begitu keluar sama MRT lah anggapannya Jadi food court-nya namanya Food Avenue Jadi kalo Ernst Bakery ini rumah bakery Korea Anggapannya yang punya itu kayak master bakery Korea lah Oh pantesan enak ya Kayak gimana ya Orang yang udah bikin roti dari zaman dulu sampai dapet gelar master lah anggapannya kayak gitu Berarti musti mampir kesana ya koers ya Nah kalo yang suka roti boleh lah Apalagi yang old school old school gitu ya Iya bener Roti-roti Korea yang dulu-dulu gitu ya Roti kacang merah Semua ada ya di food court ini ya Nah cukup lengkap sih menurutku Jadi kalo temen-temennya kayak tadi nunggu MRT Nunggu KTX apa Mampir sini Kayaknya cocok banget Bener Jadi lapar nih liatnya ya Nah disini juga jual minuman sebenernya Karena rumah shoes cream ya Tapi aku kan pesen milkshake disini Milkshake disini Milkshake disini unik dan enak menurutku Uniknya apa tuh? Apa yang membedakan dengan milkshake wine Jadi kayak rasa vanilla-vanilla yang gak asli gitu Tapi kan enak kan kayak gitu Oh itu apa tuh milkshake-nya? Green tea milkshake Green tea milkshake Dapet as green juga Kayaknya albuket ya Jadi kok albuket warnanya Tinggal dikasih coklat Kalo di Indonesia kalo hijau lebih ke albuket ya Iya iya Bukan green tea Ini susu kental manis warna coklat Warna coklat Warna coklat gitu kan Nah ini gua pernah makan nih Nah ini apa? Fish cake ya? Fish cake yang versi premier Nah omuknya gendut banget Jadi satu aja udah kenyang banget Ternyata juga lebih mahal dari fish cake biasa Bener-bener Dan ini juga ada Genki sushi versi Korea ya anggapannya ya Sebenernya cukup lengkap sih Yang di mall-mall besar ada Disini juga biasanya ada kayak gitu Wah ini ini ya Lauk pauk Korea ya Iya kalo di Korea biasanya ngomongnya bancan ya Atau saitis ya anggapannya ya Wah tuh kore Siapa tau mau beli hadiah ginseng ya Susam sih Susam ya Kayak temennya ginseng sih ya Temennya ginseng di bawah ya Itu beda Gua pikir itu ginseng kan Iya mirip-mirip lah anggapannya Tapi ya pokoknya Kalo temen-temen ingin sehat Nah mbak pulang gitu Iya bener-bener Saudaranya ginseng lah ya masih Iya saudaranya gitu Susam namanya ya Sebenernya macamnya cukup banyak sih Kalo yang bener-bener ginseng ya Itu lebih mahal banget Mahal banget Dan biasanya jarang Jarang dijual kayak gitu ya Yang mahal banget Iya udah banyak takut gitu Udah gitu ya Oke ini lantai atasnya ya Iya Jadi kita mulai naik Dan lantainya juga cukup tinggi ya anggapannya Hmm Kayak jual-jual baju Jual-jual apa tuh Semuanya lengkap seperti mal-mal lain ya anggapannya ya Kayaknya udah sampe 12 lantai ini ya Oh iya Wah tinggi banget Tinggi banget Ada rooftopnya Oh ada rooftopnya disini Ada taman di atas rooftop Iya Betul Bener kan Ya di rooftop ada tamannya Betul Nanti juga kalo ada videonya ditandang aja Gitu Jadi sebenernya Walaupun Gak hampir terkenal banget ya Lotte Department Store yang Yongdung Po ini ya Tapi Aku lihat cukup bagus sih Soalnya kan biasanya yang terkenal yang di Myeongdong Betul Mungkin karena emang Myeongdong lebih ke tempat turis Jadi kayak turis-turis lebih kayak mampir bantukannya ya Tapi yang membedakan Kayak Lotte Department Store yang besar banget sama yang Yang kayak gini ya Menengah itu Kalo yang menengah itu cuman ada Lotte Department Store aja Tapi yang kayak besar banget ada yang Avenuel Avenuel tuh yang jual barang branded ya Branded ya Terus ada juga yang Kalo yang di mana tuh Di Myeongdong ada Ada apa namanya yang samping gitu Samping Di sebelahnya Avenuel itu ada lagi yang untuk khusus lebih kayak kids lah Angep Lebih kayak anak-anak Aku lupa sih namanya Soalnya aku juga udah pernah bahas sebenernya Oh ya Wah ini jadi semua udah ada ya lengkap ya Kalo mau belanja Langsung aja Bener Bener Dan disini juga ada kids station ya angepannya ya Kayak Ada Bukan sepeda listrik kayak gitu lah di jalan sendiri Sebenernya di Surabaya juga ada sih yang versi orang tua tadi Oh Nah ini juga bisa pinjem mobil mobilan Oh iya bener Oh iya bener Gratis nih Buat muter-muter aja daerah situ Iya Yang tadi yang dibilang di Jijisup yang Plaza Lotte bukan? Ah bener yang Plaza Lotte Plaza Aku tiba-tiba lupa nih lagi nge-freeze ya Green freeze ya anggapannya ya Oh ini lengkap ya semua tentang anak-anak ya Nah disini juga ada tempat slime Cafe slime anggapannya Wow seru banget Disini juga bayar terus bisa main kayak slime slime-an Kayak gitu Slime slime-an Iya slime slime-an Tapi kayaknya slime di Indonesia lebih jaman ya anggapannya ya Iya ya Lebih rame ya Korea juga masih sih anak SD Oh jaman juga ya Mungkin karena aku gak ada pergaul sama anak SD kalo di Korea ya anggapannya Tapi di Indonesia kan masih liat anaknya siapa Anaknya siapa Temen gua punya anak main slime kayak gitu Wah ini udah ke Restoya ya Bener ini lantai atasnya Jadi kalo di Lotte yang gedung lama ya anggapannya Itu biasanya kalo lantai bawah itu food court Lantai atasnya tuh kayak restoran Tapi biasanya restorannya agak mahal-mahal Agak mahal Betul-betul Kalo yang lantai atap-atap itu biasanya mahal Soalnya mungkin ada view-nya ya Jadi agak mahal Kayaknya lebih ke marketing Marketing ya Jadi kalo pas jaman dulu ya Aku tahun 2016 nih 2016-2017 Pas ke Lotte Jaman di lantai atas itu harganya mahal banget Karena yang punya chef siapa Di atas naungan chef siapa Tapi sekarang emang agak berubah ya marketingnya ya Karena mungkin terlalu mahal ya Harganya bisa sampai 3-4 kali lipat dari restaurant biasa lah anggapannya Apalagi setelah Covid-19 Orang jarang ke mall Pada banyak yang tutup Dan karena harganya juga udah lumayan Nggak masuk akal Apalagi yang untuk Yang ada Punya chef siapa Kan harganya pasti double Bener-bener Kata Liliani Bisa justice nggak Jiwa maku meronta DJ melihat pernak-pernik anak kecil gitu Oh ini lihat ini dulu ya Ntar kita jawab Ini yang rooftopnya aja gue bilang nih Keburu kelewat Ini rooftopnya ya Wah bagus banget Tapi ini lagi sepi karena Habis hujan ya Jadi yang keluar aku sendiri Gitu Nggak ada kurang Ini tapi enak banget nggak sih? Iya ini kayak misalnya nggak hujan Ini pasti rame menurutku Apalagi yang jompo-jompo kan dingin santai Ini tamannya diruntok gitu ya di atas Bener-bener Lantai berapa ini? Lantai 12 Jadi kalo misalnya gue sih pengennya beli kopi Terus ke atas sini duduk disini Bener Di cafe Tapi di indoor Tapi ya kayak bawanya Persis Jadi kalo temen-temen mau take out Terus minum di tamannya juga bisa Ayo tuh Tamannya juga besar sih untuk dibilang rooftop Iya bagus banget Ya kayak grini-grini gitu kan Lumayan kan Tuh duduk disitu di sawu Ini kayak nggak kelihatan di rooftop ya Keren banget tamannya Tapi sebenernya kayak di Lotte ini banyak memasarkan hal seperti ini sih Soalnya kayak di Yongblast itu juga ada Emang aku udah perginya lama banget ya Dulu tuh ada binatangnya justru di Yongblast ya Hmm Hmm Binatang apa? Macem-macem Ya kayak burung Kelinci Kelinci ya Terus kayak guinea pig tau ya Yang hamster versi besar Ah yeah Pernah liat Ya hewan-hewan seperti itu lah anggapannya Oke Yang kecil-kecil kayak gitu Oke kita tadi jawab pertanyaannya ya Liliani Bisa just tip nggak? Oh jiwa mamaku meronta DJ-in Bisa-bisa nanti kalau bisa dia ke Indonesia ya Dia Kita semua lah Soalnya Soalnya yang sekarang planning paling deket itu ya Dia Dia Enggak dong Enggak ya? Oh enggak ya? Belum tau Kayaknya lu deh Soalnya kita masih nggak ada plan ya Silahkan Liliani hubungin di JAPD ya Iya nanti ya kalau ada Terus Liliani Tapi kayaknya banyak kok just tip-just tip Korea Bener Liliani bilang ginseng itu rasanya seperti apa DJ Apa kayak jahe? Dia kan sejenis akar-akaran ya Apa umbi-umbian kata gitu Aduh ini kayak ujian biologi Rasanya Pahit Iya rasanya pahit Tapi nggak kayak jahe beda Nggak kayak jahe Ini pedes ya ada pedesnya Bener-bener ini pahit Kalau ini ya lebih kayak Akar sih Karena dia ada akarnya kan ya Akar sama Umbi Umbinya campur Gitu bareng Pokoknya pahit lah rasanya Gue yakin di Indonesia juga ada jual sih Bisa dicoba juga ya Apa ginseng di Indonesia Iya Nggak tau nih kalau yang asli ya Itu dia Karena ginseng itu umurnya kan semakin panjang Semakin mahal Betul-betul Kayak whisky ya Tapi misalnya ginsengnya udah 20 tahun Wah harganya luar biasa pastinya Dan biasa udah dimasukin ke kotak khusus gitu ya Nah udah kayak museum gak Semakin mahal kotaknya semakin mahal harganya Dan biasanya ginseng yang dijual-dijual kayak di Namdemun Kayaknya suka ada tuh ginseng Entah teh lah Entah seruput lah Itu tuh ginsengnya kayak 6 tahun doang Jadi kayak gak terlalu lama Dan kandungannya itu dikit banget sebenernya Makanya harganya juga terjangkau Bener Kalau yang asli Wah gak bisa beli kayaknya Itu aja mahal ya sebenernya Balik lagi masih di Kohai Kita lagi di segmen Soulgram Lagi jalan-jalan di Yondongpo Station Betul Tadi ke Lotte Department Store ya Betul Sekarang kita kemana nih? Nah tadi kan kita ke Lotte Department Store Kalau sekarang kita mau ke daerah-daerahnya Keluar dikit Atau yang masih di Yondongpo Station-nya Sekitar Yondongpo Station-nya Tadi kan sebenernya Keluar Yondongpo Station itu juga banyak Kayak kafe-kafe Atau rumah makan Gak gitu kan Tapi kita gak akan bahas sampe dalam Cuman yang seberangnya aja kayak gitu Menyeberang ya? Nah Jadi kayak bener-bener masih deket lah anggapannya Oke Ada apa tuh? Kita lihat video-nya dulu aja ada apa Nah ini kan kayak underground-nya ya Tadi di underground itu juga ada Toko-toko baju biasanya Iya ini tadi yang DJJ Sepilang ya? Bener Jadi seperti kayak pasar Fives-nya kayak ITC ya? Mangga 2 Mangga 2 betul Tanah Abang campur Mangga 2 Jadi kalo temen-temen pengen liat Mangga 2 Di Korea versi kecil ya Versi mini Kayak inilah Murah-murah loh disitu Iya Bisa nawar gak sih? Gak bisa Oh gak bisa Di Korea gak ada budaya nawar ya kalo biasanya Paling diskon-diskon gitu ya? Gak bisa juga Itu udah ada tulisannya tuh 10 ribu Oh ini udah murah sih kalo 10 ribu Kalau udah ada harganya biasanya gak bisa nawar sih Iya gak bisa nawar Ini daerah favorit gue nih Oh ini Ini Loto ya? Kalo di translate Loto Juara 1 19 kali Iya Gue yang ke 20 kali tungguin ya Loto itu mungkin buat temen-temen koher saya belum tau ya Jadi ada lotre ya Bener Dan di Korea tuh laku banget Kita sering bahas ya soalnya Untuk keberlangsungan hidup ya Bener-bener Ya hadiahnya lumayan ya kalo menang ya Jadi kalo yang ini tuh tempat Beli tiket KTX nya Tadi kalo MRT dibawa Kalo KTX diatas Jangan ini ya Jangan salah ya Nah ini yang tadi yang gue bilang Banyak top up store yang suka bazar Disini di area kosong yang tadi itu Iya ya disini atasnya Semua ada ya tapi lengkap ya Bener Apalagi kan kalo yang sambil nunggu KTX Kita kan pasti lapar Misalnya mau ke Loto udah malem Wah ada Dunkin Donuts ya disini ya Kayak brem-brem besar disini ada semua sih Iya Kayak dari nyamil makan Atau fast food Beli kimpap Ini apa nih Sincan? Nah ini sebenernya aku ingin beli Tapi cukup mahal Jadi gak beli nih Itu apa tuh? Aduh Sincana mahal semua Kayak apa namanya? Miniatur Sincan Kayak gitu Ini es krim Es krim Jadi karena ini kan Kita kan gak tau KTX nya bakal jalan kapan Bisa aja tokonya udah tutup semua Tapi kita harus nunggu Nanti banyak kayak rumah capit-capit gitu loh Ah capit-capit bonika Mesin Mesin capit ya Kayak gitu banyak Biar gak bosen Biar gak bosen Atau es krim yang Fending machine itu juga banyak Itu tadi Fending machine kan ya es krim nya ya? Bener Karena fending machine kan 24 jam dan gak perlu Ada karyawan lah anggapannya Sangat dipikirin ya Biar gak bosen gitu kan Bener Soalnya kan Perjalanan jauh juga Jauh juga Harus siap-siap lah Misalnya beli makan dulu di luar Apalagi kan di KTX kita bisa makan ya enaknya Bener bener Iya enaknya bisa makan Bisa Gue belum pernah sih Oh Tapi gak bisa ngerokok ya Hahaha Iya kan kita gak ngerokok Gak boleh ya dia Gak boleh Minum-minum juga gak boleh ya dia Minum kolkowski mana seret Parti juga gak boleh ya Iya Tapi ngomong ini Enggak nyambung sih Tapi ada klub itu versi Kayak di MRT katanya Oh iya dimana Oh menarik ya Menarik Oh dia langsung liat Langsung tertarik kan Oh enggak dong kan Ini kan unik kan Wisata unik Itu tujuannya Soulgram kan Kita memperkenalkan Wisata unik Yang ada di Korea Nanti kalau aku coba kesana Nanti aku coba videoin juga ya Betul-betul Eh kita kayaknya pernah deh Sekali Wisata Malam waktu itu Di Gangnam kan Pernah kan Dibahas Di luarnya doang Di luarnya doang Dunia Malam Dunia Malam Dunia Malam Sebenarnya di Gangnam juga cukup rame ya Dunia Malam Rame banget Nanti boleh ya edisi spesial malam-malam ya Di dalam klubnya gitu ya Di dalam klubnya Karena waktu itu dia gak masuk Cuma jalan-jalan di luarnya Next time masuk ya Anyway kalau misalkan ke Korea Jangan lupa tadi Mampir ke tempat beli lotre ya Siapa tau menang gitu kan Eh gua belum pernah sih Ya walaupun juara satu Sekarang katanya dikit banget dapet tweetnya Iya Cuman lumayan lah ya Masih 10M lah pastinya Nah iya Tapi itu dia promosi 19 kali juara satu gitu ya Betul Iya Soalnya itu juga lebih kayak bisnis sih Kalau misalnya ya Tempatnya kan sering juara satu Yang beli itu banyak Iya Oh berarti si tempat lotre ini Katanya kemungkinan menangnya Lebih tinggi daripada tempat-tempat lain katanya gitu Tapi menurutku pribadi sih Itu enggak Karena gini Mereka terus bakal menang terus Karena yang beli sebanyak itu Banyak ya Makin banyak Peluangnya banyak Peluangnya Naik kan Karena yang beli lebih banyak Berarti sesama tempat lotre ini Mereka juga saling bersaing ya Untuk mendapatkan customer membeli di mereka Betul Oh itu jadi semacam portfolio Kita sudah 19 kali menang gitu ya Betul Betul Jadi kalau misalnya kesana Misalnya angkanya Enggak kepikiran Kalian bisa minta Otomatis aja gitu Jadi nanti di otomatisin Dari Sistemnya Sistemnya Dan dikasih tahu itu Tiap hari Sabtu ya Jadi kalau teman-teman misalnya Sebelum Sabtu udah pulang nih Nah bisa kasih aku aja Nah iya Kasih segi sebanyak itu sebagi dua ya Bagi dua ya Iya Kalau menang Oke deh jadi Seru banget ya Seru banget ya Ke Yongdeng Post Station Jadi kalau misalnya kalian kesana Jangan lupa mampir-mampir Ke departemen store-nya Terus bisa healing juga di rooftop-nya Yes Hmm Bisa apa lagi? Bisa makan maratang juga Makan-makan Di Yongdeng Post Station Iya biasanya kita makan maratang di Yongdeng Post Station juga Iya Dari tempat lotre tadi agak lurus dikit Sebelah kanan itu Itu maratangnya enak Rame banget lah pokoknya ya Rame banget Oke deh kalau gitu Kita Sampai sih dulu aja kali ya Yes Gak ada pertanyaan lagi kan ya Iya Buat temen-temen callers yang mungkin ketinggalan untuk episode hari ini Jangan sedih Karena kita akan upload videonya di YouTube KBS World Indonesia Dan untuk DJ Jisup terima kasih banyak Juga ya Untuk udah ngajakin kita jalan-jalan Kita gak sabar minggu depan kita akan jalan-jalan kemana lagi Betul Jadi buat kalian semua Yang penasaran Yang penasaran minggu depan kita akan balik lagi bareng DJ Jisup di segmen Soulgram Oke kalau gitu terima kasih ya buat DJ Jisup hari ini Oke terima kasih Sampai jumpa minggu depan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax